Oke temen-temen, lanjut lagi di ONI Di last episode, kita udah mencoba 2 hal ya guys Untuk air udah jalan kemarin ya Dengan otomasi yang sederhana kayak gini Ternyata dia juga ini guys, gak membeku lagi tuh Berarti ini, udah bisa gue hancurin nih Gimana kalau kita hancurin? Eh jangan ya, jangan, jangan Biarin dulu aja guys Biarin dulu aja Terus satu lagi, ini Ethanol Distiller temen-temen Jadi kita udah punya supply nih Untuk makanannya si Bemet Gitu kan Sekarang artinya gini Untuk masalah air dan makanan bisa kita Kesampingan dulu temen-temen Kita bakal fokus kemana? Ke oksigen Oksigen kemarin itu kita pake ini guys Elektrolizer sama alveo vera ya Nah tapi ini gak optimal guys Pertama nih ya, alveo vera itu perlu CO2 tuh Yang mana CO2nya disini? Sedangkan ininya disini Harusnya ini berdekatan dong Ya kan? Jadi itu pertama Kedua guys Elektrolizer kan menghasilkan hidrogen tuh Nah, kalau kalian liat ke atas ini Udah numpuk banyak banget Kita harus segera bikinkan ruangan khususnya ya Jadi project yang ini Sama ini bakal gue lanjut Pertama gini Kita bakal ekspansi sampe bawah sini guys Sampe mentok ya Nah ini bisa gak nih? Bisa ya Oh batasnya ini guys Oke Aku bakal ekspansi sampe bawah sini Ini bakal kita gali semua Nanti kita turunin Rencananya Yang distiller ini Gue taruh di tengah Di atas ini ya Terus yang tanaman ini di bawah gitu kan Harusnya begitu lebih bagus Yuk guys Kita mulai project pertama ya Nanti juga kita luasin ini ya Nampungan airnya nih Ini bisa kita luasin beberapa kotak mungkin guys Satu, dua, tiga kali ya Nih tiga kayak gini Yaudah guys Kita luasin segini Nanti ini gue replace Tanamannya di bawah sini Terus kita taruh Si distillernya di atasnya gitu ya Sebentar Gue cek dulu nih Kita hitung-hitung dulu ya Ini kan perlu berapa nih Satu, dua, dua kotak ya Lalu gue taruh disini Satu, dua Ya gak cukup guys Aku punya dua row doang nih ya Satu, dua Ini gak bisa nih Atau Yang ini Kita jadikan tempatnya distiller aja ya Coba gue cek dulu ukuran segitu apa Nah bener guys Yaudah berarti gini Di batasnya temen-temen Kita bolongin dua kotak mungkin ya Untuk menjatuhin CO2 nya Oke gitu aja Nih kita taruh semua kesini Ini di cancel aja Kita replace Ini juga Enggak Enggak bisa ya Ini harus digali dulu ya Guys kurang lebih gini Jadinya Gue tinggal tanam ulang ya Ini gak apa-apa ya Kita taruh semua aja tuh Harusnya Nanti yang ini duluan kan Oh iya Kita perlu bolongin gak nih Tengahnya nih Hmm Nanti dulu Yaudah guys Kita pindahkan Tuh Aku bisa taruh dua guys Kita taruh dua ya Walaupun nanti Nanti kepake satu Ini bisa gue delete Kita langsung bikinkan pipanya ya Sekalian Nih pipanya bakal gue langsung Alirkan juga kesana ya Begini Oh Mungkin gini Kita bikin penampungan etanol juga guys Kalian pernah bilang ya Ada etanol yang deket Ini bener nih Deket banget ternyata Disini juga ada ini guys Sumber air loh ini Kalau kalian perhatikan Walaupun geyser ini menghasilkan Garam ya Nah ini bisa diubah menjadi air nanti Bisa 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 itu guys Tapi kita belum perlu ya Hmm Sementara jalurnya dari mana guys Aku perlu ini ya Dari sini nih Terpaksa Gitu kan Kita perlu junction Terus gini Oke Taruh di Yaudah boleh Dari tembok ya Nah ini kita hancurin Jangan lupa powernya ya Satu aja dulu Ini boleh deh Boleh ya Ini boleh kita konekin Tapi jangan dinyalain ya Gua disable Tuh gimana guys Kayaknya better Begini ya Dimasukin kayunya Pipanya keblok ya Iya belum selesai guys Pipanya guys Yah pipanya belum selesai Kita masih harus menunggu pipa ini Tapi CO2 nya Udah keluar kan Tuh udah keluar ya Yang hitam hitam ini adalah CO2 Yang hitam hitam ini adalah CO2 Tapi masalah kita berikutnya guys Dia itu Menghasilkan Kalau gak salah Sebentar Gua liatnya dari sini Itu dimana ya Refinement ya Kalau gak salah ya Betul Ini dia Refinement Dia menghasilkan ini guys Polluted dirt Ini harus kita buang ya Karena dia menghasilkan Pollusi Kita belum bisa Untuk mengubah Pollusi itu Menjadi oksigen lagi Karena kenapa Nih Deodorizer itu Perlu filtrasi Pasir Dia perlu pasir Kalau kalian perhatikan Di sini Pasirku cuma ada 80 kilo doang Gak bisa ya Nah jadi gini Caranya guys Kita menuju ke sini Kompos Gitu aja kali Ya gak sih Ini juga nih ya Ketika dia jatuh guys Itu langsung jadi beku loh Tuh jadi polluted ice Tapi gak bisa kita ubah yang ini ya Kalau yang kayak gini Polluted dirt itu masih bisa Tapi aku belum tau nih Mau ditaruh dimana Kompos ini Apa mungkin ditaruh di sini Sementara aja ya Ini untuk menghilangkan Polluted polluted dirt Jadi gua taruh juga Air flow tile ya Biar udaranya bisa lewat Oke jadi ini sumber Oksigen pertama kita Temen-temen Sumber kedua Yang ini ya Electrolizer Kita bakal moving Kesini guys Next project Nah ini kayaknya Aku harus bangun dari Tile yang biasa ya Atau kita langsung Taruh yang insulated guys Kita taruh yang biasa dulu ya Kita taruh yang biasa dulu Nanti aja Kalau memang dia Udah kepanasan Baru kita taruh insulated Biar panasnya gak nyebar Sementara gitu ya Gitu dulu ya Tuh Segini guys Ruangannya ya Kita hancurin dulu Semuanya Biar efektif Gimana caranya Dari tengah ya Oh iya ini Aku Harusnya jangan ngebangun Pake kayu ya Pake ini aja nih Batu-batu nih Karena kayu untuk Ngebakar etanol itu Terus gini 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 Nah gini Harusnya sudah Kejangkau semua gak sih Oh belum Belum Ini satu lagi nih Ini dia guys Incident pertama kita Snownya Melted Kita Kalau ngebangunnya Kayak gini-gini Itu gak bisa Pake snow Harus mulai dari Tile yang biasa ya Minimal Waduh guys Kita replace Kita Akan mulai Menggunakan Tile-tile yang biasa ya Jangan pake yang snow lagi Khususnya untuk ini Bagian industri ya Kalau rumah-rumah Mungkin aman ya Nah ini aman sih Kemudian nanti Abis ini guys Kita harus mulai Pikirkan power Kalian perhatikan aja nih Liat Hihi Powernya Kalau gak ada yang Ngejalanin ini Ya gini Jadinya guys Nanti ya Nanti kita Kelarin juga kok Oke Ini peralatannya Sudah selesai Temen-temen Tuh Ada dua pompa Dua Elektrolizer Sama satu pompa lagi Di atas yang kemarin ya Yang dua bawah ini Untuk oksigen Temen-temen Nanti yang di atas Untuk hidrogen Nah tapi gini guys Setelah gue perhatikan Dengan sebanyak ini Kayaknya kita Gak perlu bikin Ini loh Coba ini gue matiin ya Kita coba matiin ya Kalau gak perlu Ini kita simpen dulu Nanti aja kita lanjutinnya Nah ini gue ancurin Soalnya banyak banget ini guys Jadi kita bisa beralih Ke Project berikutnya dulu Temen-temen Gitu aja kali ya Sambil menunggu nih Kita pastikan ya Aku mau lanjut gini Kalian lihat nih Penyimpanan etanolnya Kan kemungkinan Nyangkut nih guys Nyangkut disini Gimana kalau kita Bikin tanki Penyimpanan juga nih Di bawah ini kan Udah ada guys Kita lepasin aja Gimana Jadi simpen disini Semua ya Oke Next project Adalah itu Jadi kita akan Kelarin satu-satu Dan rapikan ya Oh ini ada Abyssalid Yaudah Gak apa-apa guys Nah ini ada Geser nih nanti Kita kayaknya Nanti dulu ya Untuk eksplorasi Mencari Geyser Temen-temen Kayaknya aku bakal Rapikan Sampai sini nih Nah sampai situ Kita coba ya Gede banget guys Tapi gak semuanya juga ya Gak semuanya juga Ini penanda aja Penanda Tuh jadi gini Biar rapi ya nanti Aku pikirkan dulu ya Desainnya kayak gimana guys Ini kan batas ini Mungkin gini sih Kita bikin lagi jalan Kayak gini Nah sampai sini Mungkin ya Atau sampai sini nih Batasnya nih Oke Kayak gitu Biar nanti base kita Gak berantakan Enak dilihat Temen-temen Langsung ya Kita eksekusi Menuju Kesini Sampai sini aja guys Kita gak usah Hancurin semua Sampai situ dulu Kasih tangga Harusnya udah dong Nah sampai sini dulu ya Sejauh ini masih aman guys Walaupun disini kalian lihat ya Ini turun naik Turun naik Itu tergantung duplikannya Ketika duplikannya ke bawah sini Itu kan gak bisa napas tuh Nah ini dia turun guys Padahal Kalau dia merapasnya di atas tuh Banyak kan Sampai 1700 loh Overpressure ini Kalau nyampe 2000 Ini kena buff negatif Ini nanti guys Telinganya ber Berdengung nanti Yaudah gak apa-apa Kita biarin dulu yuk Aku bisa lanjut nih Nah kesini ya Kita alihkan pipanya ke bawah Jadi pipanya gini Taruh kesini Sebenarnya nanti harus bikin pompa ya Baru ke atas Untuk sekarang mereka dibagi doang Gak apa-apa Kita sekarang kelebihan CO2 guys Wah gimana caranya Ini harus kita atur nih ya Aku perlu bikin sensor nih Sensor yang kita pakai Berarti sensor udara Bener gak? Sensor gas ya Gas element sensor Jadi gue atur mungkin Sampai sini nih Ketika CO2 nya Udah sampai sini Atau sampai sini deh Nah ketika CO2 nya Udah sampai sini Tolong jangan nyala Gitu kan Yuk guys Kita coba dulu guys Kita coba dulu ya Basi cukup bahannya Semoga gak salah sensor ya Aduh mereka Kembali makan Aku belum berani Nambah duplikan guys Pengen memastikan dulu ya Apakah dengan setup Sementara kayak gini Masih mumpuni Ini bisa kita ekspansi lagi Sebenarnya guys Oke Udah dilanjut lagi Nah udah jadi guys Oh betul Betul Kita CO2 CO2 Carbon dioksidakan Terus Bentar Kita lihat dulu guys Overlay nya Bener Ketika menemukan CO2 Dia jadi hijau Oh Artinya harus dibalik Arus pilih Selain CO2 Atau di reverse Yuk kita reverse aja ya Nih Menggunakan node gate Kita reverse guys Bentar Input itu yang mana Takutnya salah orientasi nih Gini harusnya ya Yap Begitu Aku tinggal potong Jalurnya Nah gitu guys Oke Udah bener nih Dia ketika mendeteksi CO2 Maka ini mati guys Kita tinggalin dulu ya Nah Ini udah kelar juga nih Sampai sini Guys Sekarang kita akan Beralih ke Project Power Gimana cara Dapetin power Disini Sekarang kita Menggunakan manual Generator tuh Coba ya Kita cari nih Apa yang bisa kita gunakan Power Temen-temen Nih gua filter dulu Ini ya Ada coal Kita gak punya coal Wood burner Ini Berarti ya Kita akan ngebakar kayu Natural gas Yang lain-lain Kayaknya belum punya ya Kita belum explore juga sih Yaudah boleh Kita kesini ya Wood burner Sekalian kesini Aku pengen Ini nih Smart battery Temen-temen Penting banget Kita harus mulai Mengotomasikan ya Biar efisien Ternyata Setelah diperhatikan Disini kurang optimal nih Lihat Mati Nyala Mati Nyala Karena kan dia jatuhnya Dari kanan guys Bener juga ya Kita coba naikin Sampai sini guys Coba ya Ini kita atur ulang Berarti kabelnya Kabelnya dari Dari tangga Boleh Atau dari sini ya Eh jangan Kalau kesini kan Nutup nanti ya Malah Terpengaruh nanti Pintunya Oke gitu guys Kita alihkan ke atas Sama ini ya Kita berbanyak Tepat Menurunkan udaranya Nah tuh Atau semuanya Boleh Temen-temen Kayaknya aku perlu Bolongin dua ini deh Kita bolongin ya Bener guys Lebih efektif Kayak gini ya Tuh Janganlah terus ya Ini udah bener juga Jalurnya kita bikin Split kayak gini Biar ini kan tetap ngalir Untuk menyuplai tanaman Yang ini Kelebihannya kita taruh Di bawah sini Ya berharap lah ini Nanti gak mentok ya Sampai sini nanti Semoga gak Artinya lama ya Kita bisa tunggu kok Artinya kita tinggal nunggu Ini guys Research ya Itu kan wood burner Pasti ngasilin CO2 juga Dong guys Nah Langsung kita Ekspansi kayak gini Oh ada geyser Ini ada geyser nih Kok gak bisa bikin Sampai sini ya Kita coba Sampai sini dulu deh Ini guys Kita gali sampe sini Ini gak ada lagi Yang open ya Tenang Sabar Wah Bener guys Aman ternyata ya Kayak gini doang nih Yaudah yuk Kita tambah satu Duplicant lagi Aku bakal bikinkan Kamar keempat Oh ada baterai disini Yaudah Kamar dari Kamar atas ya Seberapa luas Aku hitung dulu Ini berapa nih 14 ya 14 Oke Setelah pintu 14 Gini kan ya Let's go Semoga bener guys Tutup Ini kita gali Hitung lagi Jangan sampai salah 14 x 4 14 x 4 Bener ya Dari pintu ya Ngitungnya Bener kan Nah pintunya nih Ini juga nih Udah gue hitung ya Tinggal kita taruh Kita samain persis ya Sama persis Ini tempat tidur Bener gak disitu Dekpan pintu ya Kemudian Mestinya disini dong 1 2 Oke Betul Nah baru yang lain-lain Ini sinknya Ini shower Dan ini Lavatory Tinggal kita pikirkan Jalur ya Jalur pipa nih Cukup jauh Tapi kita akan Gunakan Teknik yang sama ya Nanti pembuangannya Kesini semua Berarti kita ambil Jalur Wah jauh banget ini Nyebrang nih guys Yaudah gak apa-apa Kita bikin Satu jalur tengah nih Jalur khusus ya Nah jalur khusus nih Oke Begitu Untuk jalur air Berarti nanti Dari sini dong Ini proyeknya Cukup panjang guys Bikin satu kamar Padahal ya Tapi pipanya Panjang banget Pipanya panjang banget Ini tarik ke bawah Tarik kesini Belok kiri Oh gak belok ya Tapi langsung lurus Ke bawah Dan ke kiri Nah gitu ya Bener kan Keluar dari sini Displit Dari kiri dan kanan Oke betul Kayaknya gak apa-apa deh Kita print aja ya Walaupun kamarnya Belum kelar guys Ambil yang mana Atletiknya 10 loh Keren banget nih Larinya 100% guys 2 kali lebih cepet dong Boleh Nah tapi ini temen-temen Kan dia gak punya Trade Frost Imun itu loh Jadi dia Mau gak mau Harus dibikinkan baju Terus Harus Kita punya Ini guys Nah kesini nih Woodheater Jadi dia perlu Menghangatkan diri Kita juga perlu bikin baju Tuh liat Chili surrounding Staminanya cepet banget Abis ya Minus 50% Atletiknya minus 5 Beruntung banget ya Kita ambil yang Plus 10 tadi guys Kamarnya udah jadi guys Tapi pipanya belum ya Terutama pipa bagian atas Researchnya udah kelar tuh Untung yang power ya Tapi aku harus nunggu ini dulu ya Kita satu-satu temen-temen Nih Bentar lagi Akhirnya selesai Bagian kanan Bagian kiri juga guys Harusnya Sudah jalan ya Untuk kamarnya si Nicola Dekorasi Mau langsung kita taruh Langsung aja guys Langsung taruh Biar nanti gak lupa Nah kita samain ya Ini ke kanan Ini ke kiri Ini satu lagi Tuh Udah sama persis Disini aku tambah ini ya guys Tuh lampu ya Sama bunga Kembali ke planning awal Kita akan bikin tempat power Coba kita lihat dulu ya Itu segede apa guys Wood Burner Kecil kan Nah bisa sementara disini Aku taruh tangganya di Disini gak apa-apa lah ya Kita taruh tangganya disini semua Atau di tengah ya Bagusnya di tengah sih guys Nih di tengah sini Ini gue hapus Nanti kita bikin Ini ya tempat naruhnya ya Itu dua kotak kan Dua kali dua maksudnya Dua kali dua kan Sebentar Betul Dua kali dua Hitung dulu Dua Dua Tuh bisa dapet tiga nih Kalau mau guys Mending dari bawah ya Mending kita bikin dari bawah Jadi di bagian atasnya bisa lebih lapang Nah kayak gini Satu dua Tiga empat Lima Enam Bisa dapet enam ini Dapet enam guys Tujuh delapan Kalau mau guys Oke Ini pasti ngasilin CO2 Pasti ya Aku akan mulai ganti juga ya Untuk bagian-bagian lainnya Kita mulai ganti menjadi Yang dari biasa Ini nih meleleh guys Udah gue tambal-tambal sekarang Jadi kita mulai ganti ya Banyak yang sudah meleleh Dan untuk oksigen guys Aman ternyata Kita gak perlu yang dari air Kita gunakan ini doang nih Masih aman ya Oh iya gue lupa Ini kita harus Bikin tembok yang Tembus udara ya temen-temen Terutama disini-sini nih Nanti nih Nah sampai situ Ini Boleh Jadi CO2 nya Jatuh Semua ke bawah guys Mestinya gue Ini ya Oh iya Mestinya ini kita tutup aja Ya gak usah Gak usah Yang ini gak jadi Ini kita tutup Jangan sampai semuanya nyebar Kesini ya Udah bisa ini Mari kita taruh Abis ini aku bikin Smart Battery Taruh 1 Smart Battery bisa gak Gak bisa guys Aku harus bikin lagi Boleh deh Taruh lagi Rock Crusher Oh gak Gak ditaruh ya Ini udah ada kok Bikin 5 x 5 25 Cukup ya Bikin 10 deh Dan jangan lupa Kita harus segera Bikin yang ini Guys Transformer ya Takutnya nanti Meledak nih Kabel-kabelnya Kita udah semakin banyak Menggunakan power nih Ini aja udah 1715 tuh Seluruh pemakaian kita ya Kalau nyala semua Bener-bener Kita harus bikin Nanti itu Artinya aku Tunggu dulu ini selesai ya Karena mau bikin kabel ini Kabel Happy World Wire Ih lama banget bikinnya guys Sambil nahan napas Dia kasihan banget nih Trafalto nih Sedikit lagi Bener kan 1200 per detik 170 Bener guys CO2 Artinya ya Dengan kita ngebangun ini Masalah power terselesaikan Tapi kita muncul masalah baru Kayu Ini pake kayu Ini pake kayu juga Dan ini pake kayu juga Jadi masalah kita Bakal bermunculan terus guys Bikin satu lagi deh Aku tinggal Nunggu research ya Udah selesai Kita bikin Kabel dulu Yang penting nih Kabel dan Smart Battery Nah ini bisa ditaruh Smart Battery guys Oke boleh Bisa satu ya Sementara Terus kabel Pake sinabar aja Beruntungnya Aku bikinkan tempat kosong Kayak gini ya Tangga lagi Nah kita bisa konekin Kayak gitu Jangan lupa Satu lagi komponen terakhirnya Adalah Automation Ini juga akan dikonekan Kesini ya Temen-temen Aduh cukup gak ya Dari tengah Jadi tetap sama Ketika CO2 nya Udah mencapai batas ini Kita matikan Eh bentar guys Jangan guys Kalau ini dimatikan Nanti kita gak Punya Ada sumber power ya Yaudah kita gini aja nih Tetap Ke baterai ya Gak usah Gak usah kita konekin Gak usah kita konekin Ke atas Jangan kesini Jangan kesini Tetap ke baterai Oh iya Jangan lupa Transformernya guys Sementara kita coba Taruh di Atas ini Ini masuknya Dari sini ya Berarti kita Perlu bikin Kayak gini Nah Konekin Konekin ke atas Ini nanti yang Konek ke Base ya Tuh gitu Sementara gitu guys Liat temen-temen Cepet banget Abisnya Karena dipake Ini ya Iya betul guys Cepet banget Kita kayaknya Gak bisa pake power Ini doang guys Nih 300 Kalau kita bandingin Sama yang manual 400 Tapi muncul Masalah baru guys Kayu ya Karena Ini pake kayu Kemudian Yang ini Pake kayu juga Apalagi yang ini guys Semuanya pake kayu Jadi Di next episode Kita bakal Ekspansi Rancingnya Vlogs ya Karena sumber kayu kita Cuma dari sini doang Gitu Temen-temen Kita lanjut lagi Di next video Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu